Tim Lembaga Hukum dan Advokasi Persaudaraan Setia Hati Teratai atau PSHT Cabang Tulung Agung mengajukan pra-peradilan terkait penetapan seorang pelatihnya yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan kekerasan hingga menyebabkan seorang siswa tewas. Pra-peradilan diajukan ke Pengadilan Negeri Tulung Agung. Lembaga Hukum dan Advokasi PSHT Cabang Tulung Agung mengajukan pra-peradilan atas tersangka DAR, warga Desa Ngunut, Kecamatan Ngunut. Penetapan tersangka terhadap DAR disebut tidak patut dilakukan sebab terdapat sejumlah kejanggalan atas meninggalnya korban R, siswa silat yang tewas usai latihan dengan DAR. Pihak kuasa hukum menilai kegiatan latihan yang melibatkan tersangka dan korban di Seman Satu Ngunut tidak terdapat adegan kekerasan. Hal itu dikuatkan dengan bukti rekaman CCTV. Sementara Polres Tulung Agung tidak mempersoalkan pengajuan pra-peradilan tersebut dan siap untuk menghadapinya. Reka adegan yang diselenggarakan oleh pihak kepolisian Polres Tulung Agung terkait peristiwa tersebut tidak ditemukan sama sekali adanya kegiatan yang kekerasan yang menimbulkan atau patut dicurigai itu menimbulkan penyebab matinya seseorang. Jadi kami dari pihak Polres Tulung Agung akan menghadapi dengan juga kami berkoordinasi dengan BITKUM Polda karena terkait dengan penetapan tersangka sudah kami lakukan sebagai para persenuh hukum yang berlaku dan nanti biar pengadilan yang memutuskan apakah penetapan tersebut sangat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.